Fakultas Teknik di era revolusi industri 4 memasuki era revolusi industri 5 Maka seluruh sumber daya yang ada baik dosen dan pegawai dan tentunya mahasiswa itu kita telah beradaptasi dan mulai mengembangkan teknologi-teknologi yang menyesuaikan dengan pasar yang ada di pasar Nah, tiga bidang yang dikembangkan antara lain dimulai di bidang penelitian Para dosen dipacu untuk melakukan penelitian-penelitian yang diambil dari permasalahan yang ada di lapangan Kemudian ditampilkan secara internasional dan nasional Itu untuk bidang penelitian, jadi bisa ke jurnal-jurnal yang bereputasi hasil karya penelitian Itu dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Nah, di bidang pendidikan dosen-dosen juga saat ini sudah mulai mengembangkan teknologi digital Jadi kita sudah mulai meninggalkan teknologi yang lama yaitu masih menggunakan atau mengurangi penggunaan kertas-kertas dan lain sebagainya Kita pindah ke data-data digital Terima kasih telah menonton! Nah, semua ini akan kita tangani dengan teknologi-teknologi yang terkini Nah, semua ini akan dibuat atau dilaksanakan langsung oleh dosen dan mahasiswa Kenapa demikian? Agar supaya mahasiswa nanti setelah tamat Mereka siap untuk masuk pasar kerja Dan berkompetisi di era revolusi industri 4 Maupun nanti masuk di era revolusi industri 5.0 Ini yang kami harapan sebagai dekan yang kami sedang pacu untuk agar supaya baik dosen maupun pegawai Serta lebih khusus mahasiswa itu kita concern memanfaatkan teknologi Agar supaya nanti terjadi efisiensi yang sangat baik Dan tentu ilmu-ilmu yang terkini atau terbalu dengan menggunakan teknologi-teknologi yang ada Di era revolusi industri 4 itu sudah kita siap beradaptasi Dan diharapkan para lulusan kita itu siap berkompetisi baik secara nasional maupun internasional Inilah harapan kami sebagai pimpinan Dan tentunya ini akan berhasil jika seluruh sifitas akademika fakultas teknik Universitas Sambatulang itu Kita mampu bekerjasama untuk mewujud nyatakan seluruh harapan-harapan Yang tentu kita semua inginkan bisa tetap eksis di era revolusi industri 5.0 Demikian Terima kasih telah menonton